Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Umat salli ala Muhammad wa alim Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah Hari ini kita akan melanjutkan mengenai bagaimana tilawak Al-Quran Jalan menuju tajaliyat ilahi, Tauhid al, Tauhid sifat, dan Tauhid zat Kembali pada riwayat yang dikirim oleh Imam Khumai ini Dari Falah As-Sail yang dituliskan beliau dalam Arba'in Hadis Biwayatkan bahwa maulak kami Ja'far bin Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu kali membaca Al-Quran Beliau jatuh pingsan Dan ketika kembali sadar beliau ditanya Apa yang menyebabkan Anda demikian Imam menjawab Yang artinya aku terus mengulang ayat-ayat Al-Quran itu Sampai aku mencapai suatu keadaan Seakan-akan aku mendengarnya langsung dari zat yang telah menurunkannya Menyaksikan keagungan Allah itu di luar kemampuan manusia Akhir hadis Subhanallah walhamdulillah walaila illallahu walallahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamin awamu sholli ala muhammad wa alim muhammad Hari ini saya akan membahas kutipan dari hadis dari Imam Ja'far As-Satik Yang diriwetkan oleh Unwan al-Basri Yang merupakan Seseorang yang sangat tua Pada saat meriwetkan hadis ini Dan telah mencapai Umur 94 tahun Duai dari Unwan al-Basri ini Ada di Kitab Biharul Anwar Kari Al-Majlisi Jus 1 Halaman 224 Hadis ke-17 Waiyat ini sangat panjang Jadi saya akan mencoba memotongkan sebagian Kebetulan Unwan al-Basri ini Lakobnya Aba Abdillah juga Jadi Supaya tidak bingung para hadirin semua ya Jadi disini ada dua Aba Abdillah Satunya adalah Aba Abdillah Salamullah alaih Imam Ja'far As-Satik Salamullah alaih Satunya lagi adalah Aba Abdillah Ini yang artinya adalah Unwan al-Basri Fakola Ya Aba Abdillah Maka Imam Ja'far As-Satik Salamullah alaih Bersabda Wahai Aba Abdillah Ini maksudnya Memanggil pada Unwan al-Basri Bukanlah ilmu itu melalui belajar Sesungguhnya ilmu itu cahaya yang diletakkannya Di hati Mereka yang Allah Allah T.W.T. Kehendaki untuk Memberinya petunjuk Fa'in arat al-ilma Maka kalau engkau Menghendaki ilmu Fa'atlub awalan finafsika Hakikat al-Ubudiya Carilah Awalan pertama-tama carilah Dalam dirimu Hakikat al-Ubudiya Fa'atlub il-ilma Bistikmalihi Dan carilah ilmu Dengan menerapkannya Dengan mengaplikasikannya Wastafhimillaha yufhimka Dan Mintalah pada Allah Untuk memberimu Pemahaman Niscaya Dia akan memberimu Dia akan memberimu Pemahaman Jadi ini saya kutipkan Karena Pertama bahwa Sebagaimana di bawah Al-Quran yang tadi Dilakukan oleh Imam Ja'far Aswatiq Salamullah alaih Itu Bisa dipahami Dalam makna Seolah-olah Al-Quran itu Bercahaya sendiri Dalam hati Imam Ja'far Aswatiq Salamullah alaih Langsung dari Allah Seolah-olah Al-Quran itu Berbicara sendiri langsung Dari Allah Itu adalah sebuah Tahapan-tahapan Yang Ilmu Hakiki Dari Al-Quran Sebagaimana Yang disebutkan di Dalam riwayat ini Bahwa Pada dasarnya Ilmu Itu adalah Cahaya Demikian pula Ketika kita Hendak Dilawah Al-Quran Kita tidak hanya Menginginkan Makna-makna Lahiriah dari Al-Quran Tapi Beroleh Cahaya Hakiki Yang ada Di dalam Al-Quran Ilmu yang Diajarkan langsung Oleh Allah Sebagaimana Dalam surat Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Al-Lam Al-Quran Ar-Rahman Ia yang Mengajarkan Al-Quran Lebih lanjut Hari ini Kita akan Mencoba Meneliti Lebih lanjut Menurut Imam Jabhat Aswatiq Salam Ulu'alaih Dalam Riwayat ini Ada dua Sarat Seseorang itu Kalau Menginginkan Ilmu yang Merupakan Cahaya Dari Allah Dalam konteks Al-Quran Kalau Ia menginginkan Tilawah Al-Quran Itu menjadi Cahaya langsung Yang diajarkan Oleh Allah Yang pertama Adalah Fatlub Awalan Fi Nafsika Haki Kotal Ubudiyah Maka Carilah Yang pertama Dalam Dirimu Sendiri Hakekat Ubudiyah Hakekat Penghambaan Kalau Mengikuti Apa yang Diajarkan oleh Allah Masyid Muhammad Toba Toba I Dalam Risalah Al-Walaya Jalan yang Paling Efektif Yang Yang paling Baik Menuju Realisasi Tauhid Af'al Tauhid Sifat Dan Tauhid Zat Dalam Diri Manusia Adalah Pengenalan Diri Seiring Dengan Itu Sesuai Dengan Itu Di Sini Imam Jafar Asyad Menasihatkan Bada Unwan Al-Fasri Fatlub Awalan Maka Carilah Awalnya Dalam Dirimu Hakekat Ubudiyah Jadi Tidak Dijari Di Luar Kalau Kita Merenungi Keagungan Semesta Merenungi Ada Ratusan Milyar Bintang Di Galaksi Bima Sakti Dan Betapa Kecilnya Tata Surya Ini Apalagi Bumi Apalagi Kita Kemudian Ada Menurut Satu Versi Sekitar Dua Triliun Galaksi Seperti Galaksi Bima Sakti Dalam Observable Universe Ya Ini Semua Adalah Perenungan Yang Luar Biasa Baik Namun Belum Menjadi Sebuah Perenungan Yang Membawa Ke Hakikat Ilmu Sebelum Kita Bawa Seluruh Perenungan Ini Pada Perenungan Pada Diri Sendiri Misalnya Betapa Kecilnya Dan Tidak Bermaknanya Diri Kita Ini Dengan Seluruh Potensi Egonia Dengan Seluruh Kejenderungannya Untuk Tafakur Bersombong Berbangga Diri Dan Seterusnya Dan Betapa Diri Yang Lemah Ini Yang Terkatung Katung Dalam Semesta Yang Maha Luas Ini Yang Penuh Ketidak Pastian Ini Butuh Untuk Mengikatkan Dirinya Menggantungkan Dirinya Kepada Satu Keberadaan Yang Maha Perkasa Yang Maha Agung Yang Memberikan Keamanan Dan Jaminan Untuk Keselamatan Bagi Diri Yang Sangat Lemah Ini Dalam Samudera Semesta Yang demikian Dasat Misalnya Seperti Itu Pencarian Hakikat Penghambaan Pada Diri Ini Menjadi Satu Kunci Dari Ilmu Dan Termasuk Diantaranya Ilmu Yang Akan Diperoleh Melewati Dilawat Al-Quran Jadi Langkah Pertamanya Adalah Mencari Hakikat Ubudiyah Mengenali Diri Kita Dari Sisi Hakikat Ubudiyah Penghambaan Itu Adalah Jalan Yang Pertama Dan Kemudian Menarik Sekali Selanjutnya Imam Ja'far As-Syadik Salam Mula Aleh Menasihatkan Pada Unwan Al-Basri Langkah Kedua Watlubilailma Dan Carilah Ilmu Dengan Menerapkannya Jadi Langkah Keduanya Ini Kalau Menggunakan Bahasa Filosofi Yang Mungkin Saya Pahami Dan Terkait Dengan Hal ini Boleh Disebut Filosofi Pragmatisme Jadi Nilai Sebuah Ilmu Adalah Manfaatnya Jadi Kita Mencari Ilmu Dengan Membiasakan Mengamalkan Ilmu-ilmu Yang Sudah Kita Pahami Agar Ilmu Agar Allah Memahamkan Banda Kita Hakikat Ilmu Tersebut Misalnya Kita Mengetahui Perintah Allah Untuk Ikhlas Hakikat Ikhlas Ini Tidak Akan Pernah Kita Pahami Pada Level Yang Lebih Baik Kalau Kita Tidak Pernah Berusaha Mengamalkan Ikhlas Kalau Kita Mempelajari Bagaimana Agar Ikhlas Kemudian Kita Terapkan Barangkali Setiap Kita Menerapkan Mencoba Menerapkan Ikhlas Itu Allah Akan Menganugerahkan Tambahan Pengetahuan Tentang Ikhlas Yang Kemudian Diterapkan Lagi Dan Akan Menjadi Tambahan Pengetahuan Lagi Dalam Bahasa Filsafat Ini Artinya Seluruh Pembahasan Teoritis Selama Masih Hanya Pembahasan Ilmu Itu Hanya Ada Ditarap Nalar Dan Tidak Diterapkan Itu Tidak Akan Menjadi Ilmu Yang Mencapai Level Cahaya Yang Peluh Berkah Cahaya Yang Diletakkan Di Dalam Hati Seseorang Jadi Itu Adalah Langkah Kedua Berdasarkan Riwayat Ini Dan Kemudian Yang Ketiga Wastaf Himillaha Yuf Himka Dan Mohonlah Pada Allah Agar Allah Itu Memberikan Pemahaman Pada Kita Yuf Himka Dan Allah Akan Nisjaya Allah Akan Memberikan Pemahaman Pada Dirimu Jadi Tiga Langkah Itu Yang Harus Dilakukan Menurut Imam Ja'far Asyadik Salam Alayh Untuk Prasarat Agar Ilmu Itu Yang Berupa Cahaya Itu Diletakkan Allah Dalam Diri Seseorang Dan Ini Sekali Lagi Selaras Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Alama Muhammad Hussein Toba Toba Dalam Risalah Al-Walaya Yaitu Yang Pertama Mencari Hakikat Ubudiah Yang Ada Dalam Diri Kita Yang Kedua Mencari Ilmu Dengan Mengamalkannya Yang Ketiga Memohon Pada Allah Untuk Diberi Pemahaman Agar Allah Memberi Kita Pemahaman Tersebut Jadi Berdoa Pada Allah Jadi Selain Mengamalkan Ilmu Itu Selalu Berdoa Nah Ini Juga Dalam Riwayat Yang Sering Kita Kutip Riwayat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Dikutip Dari Khutbah Nabi Menjelang Bulan Ramadan Ini Juga Ada Perintah Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Wasallam Untuk Berdoa Fasallallaha Rabbakum Bin Yatin Sodiko Wa Kulu Bintah Kiroh Ayu Wafiqakum Nisyamihi Wadilawati Kitabi Jadi Mohonlah Pada Allah Tuhan Kalian Dengan Niat Yang Benar Dan Hati Yang Suci Hati Yang Bersih Agar Ia Memberi Taufik Pada Siam Bulan Ramadan Itu Dan Membaca Kitabnya Ya Kalau Kita Lihat Sebelum Membaca Al-Quran Itu Dianjurkan Kita Juga Untuk Berdoa Dan Sesudah Membaca Al-Quran Itu Kita Dianjurkan Juga Untuk Berdoa Ya Di Bulan Ramadan Ada Diamalan Amalan Di Mahfati Al-Quran Itu Doa Sebelum Membaca Al-Quran Dan Setelah Membaca Al-Quran Rasulullah Rasulullah Allah Sayyidina Muhammad Ali Sayyidina Muhammad Jadi Kembali Pada Bahasan Kita Hari Ini Bagaimana Agar Apa Al-Quran Ini Bisa Menjadi Jalan Menuju Yang Salah Satu Tingkat Yang Sangat Tinggi Ini Dicontohkan Oleh Imam Jafar Asyadik Salam Ulang Alaih Kita Tadi Sudah Membahas Potongan Riwayat Dari Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Unwan Al-Basri Dari Imam Jafar Asyadik Salam Ulang Alaih Dari Al-Majlisi Biarul Anwar Jus Satu Halaman 224 Hadis Ketujuh Untuk Menutup Majlis Ini Saya Ingin Membacakan Sedikit Dari Allah Yarham Usad Jalal Ana Kita Bisa Menjadikan Tilawah Al-Quran Ini Sebagai Jalan Untuk Menuju Olehan Ilmu Ilmu Dari Allah Yang Berupa Cahaya Yang Diletakkan Allah Dalam Hati Kita Menjadikan Tilawah Al-Quran Ini Jalan Menuju Realisasi Tauhid Af'al Tauhid Sifat Dan Tauhid Dalam Bahasa Tauhid Baik Atau Bagaimana Bahasa Sastralanya Menjadikan Tilawah Al-Quran Itu Benar-benar Memiliki Keberkahan Saya Saya Kutip Dari Kitab Renungan Sufistik Diterbitkan Mission Sekitar Tahun 99 1994 Sekitar Hampir 30 Tahun Membuka Tirei Kegaiban Sudul Renungan Renungan Sufistik Ini Ada Di Halaman 180 188 Dan 189 Ini Cukup Panjang Tapi Saya Akan Bajakan Beberapa Poin Dari Beliau Secara Singkat Bila Rasulullah Sallallahu Alayhi wa Sallam Menerima Wahyu Beliau Berkeringat Beliau Bertelekan Untuk Menahan Tibaknya Gaulan Sakilah Ucapan Yang Berat Bila Beliau Sendiri Membaca Al-Quran Atau Orang Lain Membacakan Kepadanya Beliau Menangis Terisah Aisyah Aisyah Istrinya Menggambarkannya Dengan Indah Beliau Menangis Sampai Canggut Dan Tempat Sucuhnya Basah Dengan Air Matanya Tradisi Bersucuh Dengan Air Mata Dilanjutkan Oleh Orang-orang Suci Dari Ahli Baiknya Imam Ridha Ruti Allah Al- Assalamuala Alay Cucuhnya Mengungsi Kehurosan Setiap Malam Direwatkan Melasimkan Al-Quran Bila Ia Sampai Kepada Ayat Yang Didalamnya Disku Surga Tentraka Ia Menangis Dan Memohon Kepada Allah Agar Ditempatkan Di Surda Dan Berlindung Kepadanya Dari Abim Raka Begitu Kata Orang Yang Menyertai Perjalanannya Ini Dikutip Dalak Dari Biharul Alwar Juz 92 Alaman 210 Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Sallam Bersabda Bacalah Al-Quran Dan Menangislah Jika Kamu Tidak Bisa Menangis Usahakan Supaya Kamu Menangis Bukan Dari Golonganku Yang Memperlakukan Al-Quran Hanya Sebagai Nyanyian Dari Kitab Kansul Umal Karyam Muttagi Al-Hindi Hades 2794 Bagaimana Mengusahakan Agar Kita Menangis Ketika Baca Al-Quran Ini Kata Usah Jalal Dalam Buku Ini Pertama Renungkanlah Maknanya Dan Camkanlah Bahwa Al-Quran Itu Berbicara Untukmu Nah Ini Penting Bahwa Tuhan Sedang Membimbing Kamu Gariba annya Jadi Ada Dialog Langsung Seolah Allah Sendiri Yang Sedang Berfirman Pada Kita Ini Dalam Nasihat Ayah Anda Iqbal Kepada Dokter Muhammad Iqbal Yang Dikutip Sejarah Buku Ini Juga Itu Ayahnya Menasihatkan Pada Iqbal Bacalah Al-Quran Seakan Akan Ia Diturunkan Kepadamu Dengan Mengikuti Nasihat Ayahnya Tiba-tiba Iqbal Merasa Al-Quran Terbuka Baginya Ia Menemukan Berbagai Rahasia Al-Quran Ini Mungkin Yang Disebut Dalam Hadis Imam Jafar As-Saudi Salam Allah Tadi Ilmu Sebagai Cahaya Yang Ditempatkan Allah Dalam Hati Seseorang Jadi Salah Satunya Yang Sangat Penting Ini Menurut Allah Yarham Ini Membaca Al-Quran Itu Betul-betul Direnungi Makananya Dan Kita Mesti Menganggap Allah Itu Berfirman Langsung Pada Diri Kita Tanpa Berantara Melalui Al-Quran Ar-Rahman Al-Lamal Quran Kemudian Lanjut Beliau Ukurlah Dirimu Selama Ini Dengan Ayat-ayat Yang Kau Baca Jadi Menerapkan Ayat-ayat Itu Bata Diri Kita Kalau Allah Sedang Berbicara Tentang Pengkhianatan Umat-umat Lain Badan Nabi Nabi Mereka Jangan Jangan Merasa Aman Barangkali Barangkali Kita Juga Mengkhianati Nabi Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Dan Al-Quran Misalnya Al-Quran Memerintahkan Sesungguhnya Sebagian Dari Prasangka Itu Dosa Berapa Banyak Kita Telah Berprasangka Buruk Pada Saudara-saudara Kita Misalnya Al-Quran Memperingatkan Apakah Kamu Mau Makan Bangkek Saudaramu Berapa Banyak Hari-hari Yang Telah Kita Isi Dengan Kibar Dan Seterusnya Berapa Usyamu Sekarang Kamu Ingin Menjadikan Hatimu Sebagai Taman Untuk Tuhan Tetapi Mengapa Selama Ini Setan Masih Juga Bertata Di Hatimu Mengapa Kamu Belum Sanggup Juga Mengusir Setan Dari Hatimu Demikian Kutipan Dari Ustaz Jalal Allah Ya Rahman Ustaz Jalal Yang Kita Cintai Ketika Kamu Membaca Basmalah Dan Menyebut Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Sudahkah Kamu Berakhlak Seperti Akhlak Dia Dan Seterusnya Ini Merupakan Sedikit Kutipan Dari Allah Ya Rahman Ustaz Jalal Untuk Melengkapi Gajian Kita Dalam Rangka Mencoba Membaca Al-Quran Seperti hal Yang diajarkan Imam Jafar Asyadik Mencoba Membaca Dalam konteks Bagaimana Agar Al-Quran Menjadi Cahaya Yang diletakkan Allah Dalam hati Kita Baga Membaca Al-Quran Dengan Cara Mencari Dulu Sebelumnya Hakikat Ubudiah Dalam Diri Kita Dan Mencoba Menerapkannya Dan Senantiasa Memohon Pada Allah Untuk Memahamkan Al-Quran Itu Dalam Diri Kita Dalam Bahasa Allah Ya Rahman Mencoba Membaca Al-Quran Seolah-olah Allah Itu Menurunkannya Langsung Pada diri kita Allah Itu Memimpin Langsung Diri kita Melewati Al-Quran Kita Bayangkan Baca Al-Quran Di hadapan Kita Adalah Yang Maha Agung Yang Berkenan Ar-Rahman Al-Lam Al-Quran Mengajarkan Al-Quran Sehingga Melaluinya Allah Menekankan Khusus Dengan Mengutip Hadis Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Al-Lam Saya Akan Potong Sedikit Bacalah Al-Quran Dan Menangislah Jika Kamu Tidak Bisa Menangis Usahakan Supaya Kamu Menangis Ini Adalah Potongan Dari Kansun Umar Tadi Mudah-mudahan Melewati Memperkuat Untuk Kemampuan Allah Menikmati Percikan Tajaliyat Ilahi Jaram Al-Quran Ramadhan Dan Bulan-bulan Setelah Ramadhan Sehingga Itu Pelan-pelan Satu Ayat Demi Satu Ayat Menjadi Cahaya Yang Mudah Dalam Hati Kita Bihakim Muhammad Wahali Muhammad Mari kita Akhiri Majlis Kita Hari Ini Dengan Mengirimkan Seluruh Pahala Majlis Ini Ibadah Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan keluarga Yang Suci Dan Ayah Ayah Bundaknya Dan Leluhurnya Yang Suci Pula para Nabi Para Rasul Para Orang Soleh Para Sidikir Para Syuhadah Muminin Dan Muminat Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Sudah Meninggal Dan Orang Orang Yang Kita Cintai Mari Kita Sebut Nama Kedua Orang Tua Kita Dalam Majlis Yang Mulia Ini Dan Para Guru Kita Semuanya Terutama Allah Yerham Ustaz Jalal Jendramad Yang Kita Cintai Beserta Ibu Iskartini K.H.Muhtar Adam Habib Husin Al-Habsi Habib Skaf Al-Syufri Habib Ayub As-Skaf Habib Tuhan Musawa Ustaz Saihu Dan Seluruh Guru-guru Kita Semua Yang Telah Meninggalkan Kita Yang Terakhir Kemarin Juga Ada Berita Wafatnya Ayatullah Sayyid Fatih Miniyah Salah Seorang Guru Akhlak Kita Yang Luar Biasa Dan Baru-baru Ini Juga Ayatullah Muhammad Shahri Yang Sangat Banyak Kita Kutip Hatisnya Dalam Majlis Ini Pula Seluruh Guru-guru Kita Yang Lain Dan Seluruh Saudara-saudara Kita Yang Telah Meninggalkan Kita Baik Al-Ijabiun Maupun Seluruh Pecinta Al-Bait Di Indonesia Juga Mudah-mudahan Melalui Pahala Majlis Ini Semua Yang Sakit Disembuhkan Dari Sakitnya Semua Yang Punya Hajat Dikabulkan Hajatnya Semua Yang Ingin Bisa Bersiarah Arba'in Segera Bisa Berangkat Demikian Juga Yang Ingin Haji Ingin Umroh Semua Yang Bermasalah Dientaskan Allah Dipecahkan Allah Dari Masalahnya Allahumma Adhil Nafi Kuli Khoir Adhol Tafi Muhammad Dan Wa Ali Muhammad Wa Akhrijna Minkul Lisyarin Akhrasta Min Muhammad Wa Ali Muhammad Untuk Itu Semua Al-Fatihah Tasbikuhu Salawat Wa Masalli Ala Muhammad Bismillah Bismillah Ar-Rahman Al-Fatihah 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 Allahumma Allahumma Abdi Muhammad Al-Fatihah 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 Allahumma Allahumma Fakam Amant Bi Muhammad Walam Aroh Farif Nif Zinani Wajhah Allahumma Balik Ruha Muhammad Anni Tahiyyatan Fasiratan Wassalamah Wa Mataufiki Ilah Billah Alayhi Tawakaltu Wa Ilayhi Umin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh